Ada yang namanya Fiki Muhammad Al-Mawsyroh ya Nah Fiki Muhammad Al-Mawsyroh inilah yang kita nanti bisa melihat perkembangan Dari segi istimbad hukumnya Kenapa terjadi yang waktu lalu udah kita ulas Diantaranya akad yang terbaru Musyarokah Mutanaqisah Gitu kan Ijaromuntahiyah Wittamli Bahkan sekarang sudah tidak lagi akad cuma satu Ada beberapa akad yang boleh jadi multi akad Nanti ada perbedaannya Hybrid kontrak Apa hybrid kontrak Atau yang dalam bahasa dalam kitabnya itu Ukudul murakobah Atau muta'adidah Yang boleh jadi bukan hanya satu Boleh jadi bertingkat paralel dan seterusnya Nah nanti akan coba kita ulas Memang belum waktunya ya Ini sekarang kita lebih cenderung tadi pengertian Pengertian usul Fik Tapi sebelum nanti kita membahas tentang pengertian Nah nanti kalau Bapak-Bapak ingin melihat tentang Fik Yang menghemat saya ini yang tadi yang disampaikan Ini luar biasa ini Fik yang usul Fik yang ditulis oleh Se-Ali Zoma ini Atau Se-Ali Jum'ah Ini 114 halaman Kalau nanti Bapak mau Ini menarik sekali Berbeda dengan usul Fik yang dilakukan oleh Abu Zahroh Atau mungkin Abdullah Hab Kholaf gitu kan Nah ini dia langsung membuat Pakai diagram-diagram Schedule gitu kan Sehingga bisa lebih melihatnya Oh terlebih Kalau bagi saya gitu ya Ini luar biasa Bahkan kejadiannya Sudah ada lebih seneng kepada kekiniannya Ini Ahmad Bisa Imad bisa juga gitu ya Bisa Imad Ali Jum'ah Atau Jum'ah Nah ini tahun berapa ini Diterbitkan nih 1429 Kalau sekarang 1438 Berarti ini tahun berapa ini Pak? 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu gitu ya Ini Termasuk yang luar biasa Ini kitab yang Membahas Tentang usul Fik Nah ini dia Di antara ini melalui Diagram-diagram seperti ini Yang Hari Sabtu depan Kita akan membahas tentang apa namanya Al-Adillah itu secara ayah kan Sumber hukum Islam Ternyata sumber hukum Islam Itu bisa kita lihat nih Lihatannya ini Pak Ada yang disepakati Ada yang terjadi Perbedaan Yang disepakati itu juga Yang tadi yang kita coba ulas Nanti ada yang La khilafah Tidak ada perbedaan tentang Ya tentang Tadi pendapat Di antaranya apa? Al-Quran Dan nasional Hadis Walaupun si'ah Menyatakan Cuma satu aja kan Al-Quran Tapi umumnya Dinyatakan tadi La khilafah Tidak ada perbedaan Kemudian dan lagi nanti Fihah khilaf Walaupun ada perbedaan pendapat Tadi cuma Al-Quran Dengan hadis aja Ya kan Ijma Dinyatakan Hila khilaf Walaupun tidak banyak Umumnya tidak dipakai Karena di antara apa? Ketika melihat sumber hukum Di jaman Nabi Tidak ada Ya kan? Makanya dilakukan tadi Ijtihad Melalui apa? Ijma Dengan Dengan kias Di antara tadi Dalam pembukuan Al-Quran Kan di jaman Nabi Tidak dibukukan Tapi Umar bin Hattab Mengusulkan Untuk Ya Bahkan dia melarang Hadis Jangan di Jangan dibukukan Ada yang menarik Sebetulnya Usulfik itu ternyata Walaupun embryonya Apa Dibukukannya Bukan di jaman Nabi Usulfik Tapi dalam kasus-kasus tertentu Sudah ada Di jaman Nabi Usulfik itu Contohnya apa? Apa yang terjadi Ketika Suatu ketika Lagi musim kering Kemudian Sahabat Bertayamum Karena gak ada air ya Ketika bertayamum Kemudian Ada yang Dilakukan oleh Para sahabat itu Setelah Bertayamum Udah sholat Tiba-tiba hujan Hujan deras Nah ternyata Ada dua perbedaan Ada yang Ngulang lagi I'adah Gitu kan Makanya ada bahasa dari Pakai Amin Apa namanya Yang Yang M.U.I.S. Apa namanya? Ma'ruf Amin Gitu kan Kayi Ma'ruf Amin Beliau menyatakan I'adah An-Nazuri Ya kan Telah ulang Gitu ya Nah tapi yang dimaksud Tadi misalkan contohnya Ternyata Beristihat itu Ada yang mereka Tidak mengulang Ada yang Mengulang Kemudian lapor Kepada Nabi Ketika lapor Kepada Nabi Apa jawaban Nabi Dua-duanya dapat Pahala Begitu kan Ya dua-duanya dapat Pahala Tentunya ada yang Pahalanya satu Ada yang Pahalanya dua Bahkan ada juga Proses istinbat Mengambil hukum Ya kan Dalam istinbat Hukumnya itu bagaimana dia Jadi berbeda Termasuk juga adalah Kasus yang Dilakukan ketika Nabi memerintahkan Untuk sholat asar Di Desa Namanya daerah Namanya ada Bani Uraizot Apa itu Nah rupanya Ada dua versi Ada versi yang memahami Secara tekstual Ada yang kontekstual Yang secara Tekstual Dia tidak mau sholat asar Kalau belum sampai desa itu Ternyata Dia sudah tahu Ini pasti asar Gak akan kejar Tapi masalah Nabi nya nyuruhnya Sholat asarnya Di Desa tersebut Nah Ini ada kasus-kasus Yang bisa dilakukan Ternyata Tentang Embryo Sulfik Yang bisa dilihat Ternyata di jaman nabi juga Sudah ada Ini Dalam Warpointnya Bisa kita lihat Kali ini 144 halaman Sebelum nanti Ke Ini Usul Fik Ini menarik Ini Bahkan nanti ada Kasus-kasusnya Bagaimana Istisan Atau Istislah Istislah itu Nama lainnya Dari Masolih Atau Masalah Jadi Masolih itu Nanti Dikaji juga Ada tiga Ada Namanya Masolih Muntabara Ada yang Gitu ya Ada namanya Masolih Ada namanya Masolih Mursalah Masolih Mursalah ini Yang Mujadid Atau Tajidid Ya Sesuatu yang Yang Baru Bang Sarihan Tidak ada Ya Tapi Membawa Masalah Maka Dikategorikan Tadi Boleh Karena Kaidahnya Apa Al-Aslu Fil Mu'amalati Al-Ibah Atau Al-Aslu Fil Asyai Al-Ibah Dan Yang Sebagainya Oke Ini Bisa Dilihat Nanti Bagi Kawan-kawan Yang Memang Kopinya Ini Banyak Sial Ini Ini Ada 144 Alaman Termasuk Di Dalam Usul Fik Wahba Az-Zuhaili Ini Juga Lumayan Juga Ini Tafsir Wahba Az-Zuhaili Ini Dalam Usul Fik Nya Oh ini Bukan Bapak Az-Zuhaili Abu Wahab Salah nulis Abu Wahab Tapi kalau yang Az-Zuhaili Saya juga Ada Nih Usul Fik Bukan Kulislam Wadilatul Tapi Usul Fik Al-Islami Ta'lib Ini pengarangnya Ad-Duktur Wahba Az-Zuhaili Al-Marum Ini Berapa Jilidnya Ini 1230 Lembar Ini Bisa Dilihat Ini Saya yakin Bapak-bapak Udah paham Semuanya Ini Karena Disini Banyak Kiai-kiai Jadi Mau tidak Mau harus Ditampilkan Beda Waktu saya Ngajar Kemarin Angkatan Sebelumnya Ya udah Pakai Porpoin Aja Tapi Kalau ini Harus Pakai Tekst Ini Rujukannya Silahkan Dalam Termasuk Dalam Pembahasan Istimbat Hukumnya Ingat Berbeda Sesuatu itu Awalnya Boleh Atau Awalnya Haram Bisa Menjadi Boleh Sebaliknya Awalnya Boleh Menjadi Haram Termasuk Apa Karena Diantaranya Ada Sebabnya Sebabnya Apa Karena Darurat Atau Karena Niatnya Dalam Taida Pikir Dinyatakan Al-umuru Lima Kosi Jadi Segala Sesuatu Tergantung Maksudnya Termasuk Kalau Bapak-bapak Dalam Money Changer Money Changer Misalkan Bagaimana Hukum Islam Kalau Kita Uangnya Itu Dimana Kan Defor Spekulation Apa Apa Bagaimana Menurut Ustadz Ahmad Gimana Ini Pak Yai Gimana Ustadz Ahmad Jadi Falas Gimana Kira-kira Ini Mohon maaf Saya Menjelaskannya Jigjak Jigjak Karena Kalau Pengerti Ini Saya Sampaikan Ini Saya Sampai Kasus Saja Oke Gimana Kalau Menurut Saya Kaka Sedang Tual Dini Kaka Si Yomi Yomi Menurut Oke Boleh Nah Menurut Ulama Ternyata Men Awalnya Boleh Termasuk Ingat Ada Ada Yang Sebelumnya Masih Dibolehkan Oleh Nabi Bahkan Takriri Diantaranya Apa Dinar Dinar Bukan Jaman Nabi Tapi Masih Dipraktekan Romawi Romawi Itu Yang Dinar Mas Terus Kalau Yang Persia Kemara Masih Ingat Apa Namanya Dirham Itu Dilakukan Tapi Ada Dalam Praktek Nabi Itu Ada Yang Diteruskan Selama Tidak Bertentangan Diteruskan Jual Beli Albaik Itu Yang Tidak Bolehnya Apa Ketika Ada Unsur Ribanya Ketika Ada Unsur Tadi Goror Ketika Ada Sesuatu Yang Dilarang Islam Itulah Muncul Termasuk Dalam Proses Warisan Coba Kita Lihat Pada Awal-awal Pra-Islam Perempuan Dapat Warisan Nggak Dapat Warisan Bahkan Anak Kecil Pun Dapat Warisan Yang Perempuan Termasuk Laki-laki Zaman Pra-Islam Tapi Munculnya Islam Bagaimana Semuanya Dapat Cuma Ada Porsi-pursinya Ini Yang Bisa Kita Teng Ini 1230 Alaman Termasuk Nanti Bapak Bapak Bisa Lihat Untuk Ini Banyak Ada Fikir Al-Islami Nah Ini Yang Menarik Si As-Sarawi Termasuk Tafsirnya Pun Luar Biasa Ada yang Punya Kira-kira As-Sarawi Itu Jilid Bayangkan 20 Jilid Itu Bagaimana Nulis Satu Jilid Hampir 650 Sampai 700 Alaman Kalau 20 Berapa Ini Ada Berapa Ini 645 Nilsulfik Termasuk Kalau Bapak Bapak Ingin Tafsirnya Ini Saya Download Ini Jilid Pertama Ini Jilid 20 Buat Tambahan Termasuk Kalau Mau Nyari Tentang Tafsir Suruh Alma Idah Saya Kasih Tahu Nih Ya Ini Kita Bukan Luni Biar Ketahuan Satu Jilid Itu Bagaimana Ini Kan Nah Itu Musro Kalau Allah Yang Tahu Sama Bapak Bapak Bikin Tesis Nanti Marah Marah Yang Tahu Tentang Al-Quran Adalah Allah Allah Yang Membuat Yang Tahu Tentang Ucapan Ahok Yang Tahu Tentang Isi Tesis Adalah Saya Kenapa Anda Kenapa Penguji Menyoret Menyoret Kenapa Ini Ini Ada 647 Halaman Ini Ini Lihat Dari sumber-sumber Referensinya Nah Kalau Yang Ingin Tahu Tentang Surah Alma Idah Kalau Tidak Salah Ini Jilid Kelima Kalau Jilid Kelima Ada Hal Yang Menarik Tafsir Bukan Tarih Ternyata Di Dalam Kitab Tafsir Ibnu Kasir Ini Ada Yang Menarik Yang Ingin Kita Sampaikan Walaupun Ada Terjadi Perbedaan Perbedaan Dalam Istinbad Tentang Makna Apa Namanya Wali Tentang Wali Itu Wali Kan Banyak Versinya Ada Yang Menajemukan Sebagai Pemimpin Ada Yang Menaskir Sebagai Teman Ada Penolong Bisa Juga Sebagai Profesi Salah Satu Kasusnya Adalah Apa Yang Dilakukan Oleh Umar Bin Hotob Umar Bin Hotob Nanti Bisa Dicek Dalam Kitab Tafsir Tafsir Ibnu Kasir Tentang Suruhan Ma'idah Itu Ternyata Ada Hal Yang Menarik Ketika Yang Dilakukan Misalkan Umar Bin Hotob Menyuruh Abu Musa Al-Asari Untuk Menyari Orang Yang Profesinya Al-Khatib Al-Khatib Terjemahannya Apa Kira-kira Sekretaris Bisa Bisa Penulis Apalagi Asisten Mensesnek Bisa Juga Pengertiannya Itu Bukan hanya Notaris Tapi Tadi Dia Penulis Sekretaris Atau Juru Tulis Nah Ternyata Ada Yang Menarik Dalam Riway Tersebut Dinyatakan Umar Bin Hotob Seneng Dengan Profesi Yang Dilakukan Al-Khatib Sepertinya Memang Bagus Kerjanya Sampai-sampai Ketika Ditanya Apakah Dia Pandai Bisa Baca Quran Ternyata Dia Ternyata Dia gak Bisa Baca Quran Ya kan Ditanya Oleh Umar Umar Penasaran Apakah Karena Dia Junub Kalau Orang Junub Kan Gak Mau Baca Quran Kan Apakah Dia Gak Bisa Baca Quran Gara Gara Junub Dijawab Oleh Bum Salasari Bukan Karena Dia Non-Muslim Apa yang dilakukan Ekspresi Umar Penasaran Bakruju Keluarkan Dia Dari Sini Artinya Sang-sederhana Auli Apa Namanya Aula Itu Atau Bahasanya Ulil Juga Boleh Ulil Amri Nah Itu Terjemahannya Begitu Profesi Sang-sederhana Ini Mohon maaf Bukan Bermakud Politisi Itu Apa Yang Jelas Lebih Sendung Dalam Ayat Tersebut Dinyatakan Adalah Bayangkan Umar Bin Khattab Marah Dengan Yang Profesinya Tadi Bukan Islam Yang Al-Khatib Itu Ya Kalau Nabi Memang Bertransaksi Dengan Yahudi Ada Kan Sampai Gadaikan Badaikan Apa Namanya Baju Besinya Tapi Ini Bisa Dilihat Ini Bahkan Saya Sudah Tulis Juga Sebetulnya Saya Tarik Dalam Dalam Kajian Ini Tapi Tidak Saya Ingin Sampaikan Di Kelas Ini Tapi Sekedar Tahu Saja Ini Mana Oh Ini Yang Ini Yang Lagi Menjadi Bahan Rating Topik Termasuk Kenapa MUI Sampai Mengeluarkan Itu Masalah Istimbad Juga Kan Nah Segala Sesuatu Dilihat Jadi Banyak Pahalanya Termasuk Kalau Ditanya Masuk Surga Mana Duluan Supir Angkot Apa Kiai Ternyata Kalau Pake Otak Logika Manusia Pasti Yang Masuk Surga Duluan Ustaz Ata Kiai Silahkan Tadi Ada Yang Nanya Silahkan Gimana Gimana Ini Jilid 5 Alaman 608 Sampai Alaman 612 Ini Yang Pembahasannya Nama Anak Awliya Itulah Yang Menjadi Perbedaan Ketika Memahami Ada Yang Bicara Tentang Teman Dan Seterusnya Oke Ini Sekedar Masalah Istinbad Semuanya Segala Sesuatu Pasti Istinbad Termasuk Dalam Patwa Patwa MUI Patwa Patwa MUI Kemarin Dikopikan Pak Ustaz Ahmad Ada Setidak Tidaknya Itu Lumayan 100 Patwa MUI Yang Bisa Kita Lihat Kemudian Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Tentang Sejarah Nah Ini Sejarah Lalu Tadi Pengerjian Sudahlah Sudah Sudah Dikaji Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Usul Fik Para Ali Sejarah Fikis Mengakui Usul Fik Lahir Bersamaan Dengan Lahirnya Ilmu Fikih Fikih Kan Asal Katanya Fahimah Fahimah Itu Pemahaman Walaupun Satu Guru Satu Ilmu Belum Tentu Sama Termasuk Imam Malik Dengan Imam Pakal Satu Ini Memalik Gurunya Tapi Berbeda Dalam Masalah Tertentu Termasuk Dalam Masalah Yang Lainnya Nah Pertama Tersudah Cukup Labis Secara Metodologis Fikih Tidak Akan Lahir Tanpa Ada Metode Istimbad Nah N Ketemu B Menjadi Iklab Maka Nulis Istimbad Istimbad N Ketemu B Jadi Tulisannya Apa Bukan Istimbad Istimbad Baik Istimbad Inilah Yang Menjadi Inti Dari Istimbad Produknya Tadi Kata Istimbad Itu Adalah Fikih Fikih Makanya Kalau Sudah Ditentuin Ada SOP Maka Lah Tidak Perbedaan Tapi Kalau Tidak Ditentukan Dalam SOP Maka Terjadi Perbedaan Oke Ini Kemudian Bisa Kita Lihat Dalam Sejarah Islam Fikih Sebagai Silisiat Para Ulama Lebih Dahulu Populer Dan Dibukukan Dibanding Dengan Usul Fikih Nah Perumusan Fikih Dilakukan Pasca Wabatnya Nabi Yaitu Peride Peride Sahabat Terusun Nah Ini Sementara Usul Fikih Sebagai Sebuah Metode Istimbad Baru Terusun Sebagai Sebuah Bidang Keilmuan Abad Dua Hijrah Yaitu Oleh Imam Al-Safi'i Ia 150 Sampai 204 Hijrah Nah Ini Menggambarkan Pergambang Usul Fikih Itu Bisa Nabi Jaman Nabi Jaman Sahabat Jaman Tabi Dan Seterusnya Nah Sehingga Tidak Jaman Nabi Itu Sumber Hukumnya Itu Bisa Kita Lihat Al-Quran Dan Sunnah Dan Istrihat Dengan Qiyas Termasuk Dalam Hadis Nabi Misalkan Prosesnya Yang Bisa Kita Lihat Ketika Nabi Dihidangkan Apa Biawak Nabi Makannya Nabi Diam Termasuk Ketika Nabi Diam Dulu Kemudian Barulah Nanti Dapat Wahyu Ada Tidak Dapat Wahyu Seperti Hal Yang Dilakukan Taban Laka Ya Muhammad Celaka Engkau He Muhammad Kemudian Nabi Bingung Untuk Menjawab Kemudian Turun Wahyu Yang Surah Al-Ab Justru Yang Celaka Bukan Nabi Tapi Siapa Termasuk Tadi Asbab Nuzul Yang Surah Al-Kawusar Inna Al-Tayna Kal-Kawusar Pasol Lilirob Bika Wanhar Jadi Banyak Yang Bisa Kita Lihat Semuanya Pasti Kalau Dalam Sebab Turunnya Ayat Namanya Asbab Apa Asbab Nuzul Turunnya Hadis Namanya Asbab Ulurud Zaman Sahabat Semerukum Itu Bukan Hanya Quran Sunnah Tapi Tadi Kiyas Ijma Termasuk Tadi Masalah Istihan Umar Istihan Ali Istihan Umar Ini